Satuan Tugas Operasi Pekat Polda Jambi berhasil mengamankan minuman keras dan dua secoli di tempat yang berbeda yang dipimpin oleh Kasup Satgas Premtif Operasi Pekat 1 Polda Jambi. Senyap dan tiba-tiba, begitulah gambaran operasi pekat yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Jambi pada Jumat 8 Barat 2024. Berawal dengan menyisir wilayah Simpang Rimpo, Kota Jambi, Satgas yang dipimpin oleh Inspektor Polisi Satu Rino ini berhasil mengamankan sejumlah minuman keras yang dijajakan oleh pedagang kaki lima di pinggir jalan sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Setelah mengamankan miras dari pedagang kaki lima di Simpang Rimpo sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, tim Polda Jambi lanjut menyusuri kos-kosan di wilayah Karyat Lanaipura, namun tidak ditemukan pelanggaran. Selanjutnya, sekitar pukul 23.52 waktu Indonesia Barat, masih dengan gerak senyap, Polda Jambi melanjutkan patroli ke kos-kosan di Sungai Putri, Kecamatan Danau Teluk. Alhasil ditemukan sejoli yang bukan suami istri sedang bermesra-mesraan di kamar kos. Petugas pun langsung membawa sejoli tersebut ke Mabolda Jambi. Tempat penjual miras di daerah Simpang Rimpo, yang mana para penjual ini berjual miras-miras botol, kemudian ada tuak, kemudian setelah kita berhasil amankan, untuk baby tua kita buang, kemudian untuk mirasnya kita amankan. Kemudian setelah itu kita ke tempat kos, kos dimana juga tempat pasang-pasangan yang melakukan konstitusi, atau micet, di daerah Kambang, kemudian kita berhasil mengamankan satu pasang muda-mudi yang diduga melakukan nginap di tempat tersebut.